Pada soal diketahui bahwa aluminium itu dapat bereaksi dengan asam ataupun basa kuat Nah jika aluminium itu bereaksi dengan asam kuat maka akan terbentuk ion Jadi yang ditanyakan adalah ion yang terbentuk jika aluminium itu direaksikan dengan asam kuat Nah karena itu kita harus mengetahui sifat dari unsur aluminium Jadi aluminium itu merupakan sinyawa yang bersifat amfoter Maksud dari sinyawa yang bersifat amfoter yaitu dapat bereaksi dengan asam kuat maupun basa kuat Nah logam aluminium ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa dengan cara menghasilkan gas hidrogen Nah jadi untuk reaksi yang terjadi pada sinyawa logam aluminium saat direaksikan dengan asam maupun basa Jadi yang pertama yaitu dengan asam dulu ya Nah dengan asam ini yaitu logam AL akan direaksikan dengan suatu sinyawa yang bersifat asam Kita anggap aja H+, nah dia akan menghasilkan 2AL3+, plus akan menghasilkan ion AL3+, dengan gas hidrogen Nah untuk reaksi dalam basa atau ketika logam aluminium direaksikan dengan sinyawa basa Kita tulis dulu logam aluminium yang direaksikan dengan suatu sinyawa basa atau kita anggap sebagai OH-min Nah pada reaksi aluminium dengan sinyawa basa ini juga ditambah dengan air Nah dia akan menghasilkan suatu ion yaitu ion AL4-min dengan gas hidrogen Nah pada soal yang ditanyakan aluminium beraksi dengan asam kuat menghasilkan ion apa Nah pada asam ini dia akan menghasilkan ion AL3+, nah berdasarkan penjelasan tersebut Maka diperoleh kesimpulan bahwa jika aluminium beraksi dengan asam kuat itu akan membentuk ion AL3+, jadi jawabannya adalah A Terima kasih telah menonton!